Intro Anda kembali bersama kami di Forum Pristian Saya ke Pak Abdullah yang bergabung secara virtual Pak Abdullah kan ada syarat ya untuk mengajukan calon presiden gitu ya 20% kursi di DPR atau 25% suara nasional Termasuk ketika punya keinginan untuk masuk ke parlamen Tadi dikatakan akan ada uji materi terhadap sejumlah aturan ini Kita tahu kan ini bukan kali pertama ya Semua banyak sekali pihak yang mengajukan uji materi ke MK Tapi lagi-lagi MK memutus berlainan Lantas langkah apa yang bakal dilakukan nanti? Yang pertama kalau boleh Saya ingin menyampaikan Kalau bisa temanya itu Menakar kaji koalisi parlemen masa depan Oh koalisi parlemen masa depan Jadi demi Jadi firm nih pakai istilah koalisi parlemen masa depan ya? Kira-kira begitu Jadi gini Mbak Kristian Mbak Kristian Saya luruskan sedikit Bahwa kami ini belum bicara soal pilpres sama sekali Sama sekali belum Jadi ini adalah bentuk Senasib penanggungan Karena kami selalu Sesama sekjen Pertemu Bepersilaturahmi Bahkan akhir-akhir ini Setiap minggu kita komunikasi Membahas hal-hal yang Terjadi di Negeri ini Tidak hanya persoalan politik Kadang-kadang Kumpulnya itu Bicara soal cabai Kumpulnya itu Bicara soal minyak goreng Ini yang terjadi Dan perlu saya ingatkan Bapak Ada 13,6 juta Ada 13,6 juta Suara yang kami miliki Ditambah dengan berkarya Kalau 7 partai itu kumpul Dan kami solid kumpul Itu kita punya 13,6 juta 13,6 juta itu adalah Suara rakyat yang dititipkan kepada kami Dan tidak diakumulasikan di parlemen Ini yang terus kita pikirkan Jadi isu kita Sebenarnya kami ingin melurut Beberapa persoalan-persoalan Yang kami kaji Sesama sekjen Bahkan pertemuan ketua umum Sebenarnya tidak hanya Persoalan-persoalan Yang disampaikan hari ini Tidak Tapi banyak hal Mulai seker Mulai isu-isu terkini Tentang perkembangan Negeri ini Isu-isu terbaru Tentang perkembangan Dan seterusnya Oh tadi berarti Apa yang disampaikan Bung Hensel Sebenarnya sudah dibahas Tadi yang soal minyak Tapi mungkin tidak dikutip Soal wartawannya Ya kan Jadi Bagus juga ini diundang Jadi jadi tahu kan sekarang Ternyata dibahas itu Karena mungkin Judulnya Mungkin ya Oh berkoalisi Partai-partai non-parlumen Tapi terima kasih Sudah menjelaskan itu Pak Abdullah Pak Abdullah Tapi pertanyaan berikutnya Adalah soal Nanti kan Partai Mohon dikoreksi Bapak-bapak tentu lebih tahu Partai-partai akan Diverifikasi kembali Betul ya Menjadi partai peserta pemilu Jauh sebelum mengusuh Kesamaan visi dan misi Kemudian sampai ke capras Gitu ya Akan ada Verifikasi terlebih dahulu Nah mungkin Bapak bisa cerita Sudah siapkah Untuk diverifikasi Dan kemudian Memastikan Untuk menjadi peserta pemilu Karena itu juga Hal yang sangat penting Jadi peserta pemilu dulu Sebelum baru tahapan kedua Adalah memastikan Bisa melewati Amung batas parlement Pak Abdullah Mungkin bisa cerita lebih dulu Ya Banyak hal yang kita diskusikan Banyak hal yang kita kaji Termasuk beberapa Teman-teman Lawyer juga Mendiskusikan hal ini Tentang Hal-hal yang memang Kita hadapi ke depan Tidak hanya persoalan Verifikasi Tidak hanya soal Tidak berlakunya 13,6 juta ini Yang terkonversi Jadi parlemen Itu juga kami kaji Termasuk parlemen Termasuk Presiden Sial Jadi ini isunya cukup banyak Yang kami kaji cukup banyak Dan pertemuan-pertemuan Yang kami lakukan Itu tidak hanya Persoalan politis Apa Kadang-kadang Soal Pak Ferry PBB Kira-kira Sudah persiapan Salon kedua Atau belum Kira-kira Banyak Banyak Guyonan-guyonan Memang memperkuat kami Intinya Kami Tapi ini Senasih penanggungan Punya anggota DPR Kau-kau-kau yang cukup banyak Semuanya Tetapi kami Tidak memiliki Suara Di tingkat masyarakat Ini yang terus Akan kami lakukan Komunikasi Terus kami diskusikan Bagaimana langkah-langkah Dan ke depan Jangan sampai Kalau memungkinkan Jangan sampai Suara 13,6 juta ini Hangus Begitu saja Bagaimana langkahnya Ini dalam kajian Kemasuk bagaimana Menghadapi Terima kasih Pak Effendi Itu kan Narasi dari Pak Abdullah Adalah Jangan sampai 13, sekian Juta suara Itu Hilang begitu saya Atau sia-sia Atau 9,7 persen suara Di pemilu 2019 Itu sia-sia Pertanyaannya Kenapa baru sekarang Menjelang 2024 Ada suaranya Pak Effendi Ya itu ya Saya katakan tadi Itu ada pertanggung jawaban Mandat dari 13,6 juta Kepada kita Nah sekarang masalahnya Kenapa Kita baru bicara sekarang Nah memang Belum ada inisiasi selama ini Jadi kita berpikir Momennya tepat Dua tahun menjelang pemilu Daripada tidak sama sekali Memang ini kita inisiasi Sebagai bagian dari Konsolidasi Membangun komunikasi Kepada teman-teman Yang senasib sepenanggungan ini Mau kemana nih Kita punya modal 13,6 Jangan sampai Kalau yang di parlement Kan gak senasib sepenanggungan ya Ini kan tadi mas Abdullah bilang Ini yang senasib Punya anggota di DPRD Tapi gak punya anggota di DPRD Kita merasa Dalam hal ini Kita senasib Nah ada dua hal Yang sekarang Momen politik Yang ada di depan kita Satu Sudah pasti Pilpres Pilpres yang bisa Melibatkan kita ini Nah Kenapa gak kita Mengkonsolidir Sambil kita Menjajakan Menjajakan Apa Pendapat kita Apa kita bisa Ada pejajakan Maka itu Terbentuklah ide Untuk membuat sekber Supaya ini lebih Fokus lagi nih Di sekber itu Kita bicara soal Rencana untuk Pencapresan Rencana untuk Gugatan di MK Selain itu Kita juga berbicara Seperti kata Mas Henry tadi Masalah isu minyak goreng Sehingga nanti Akan keluar Statement-statement politik Dari sekber ini Bahwa kita melihat Pemerintah ini Minyak goreng Harus diturunkan Ini menjadi satu Bahasa yang Diucapkan oleh Pemegang mandat 13,6 juta Suara di Indonesia Jadi bukan lagi Perindo Bukan lagi PBB Tapi ada 13,6 juta Mandat yang Sekarang ini Disuarakan oleh Sekber Sekber Koalisi Partai Non-Parlemen Ceritanya Tadi Koalisi Masa Depan Iya ada beberapa usulan Dari pembicaraan Para sekjen selama pertemuan Ada beberapa Parlemen Masa Depan Ada mungkin nanti Pak Ferry bisa ceritakan lagi Apalagi ada beberapa nama Tapi inti utamanya adalah Ini jangan sampai 13, sekian Terabaikan gitu Suaranya gitu Makanya kita suarakan Nah momen politik di depan ini adalah Kan mau pilpres Kalau pilek Ya itu bicara masing-masing Kita punya dapur masing-masing Tapi kalau pilpres Ini Persiswa politik Yang bisa kita satukan Ada potensi kita untuk Satu visi Potensi ya Maka itu Di Sekber nanti Kita akan berbicara terus Supaya Kita lihat Solid gak Ini balisan Kalau tadi kata Bung Esat Nanti ada godaan-godaan Beberapa partai Pasti Godaan-godaan itu pasti Apalagi setiap ketua umum Ada tokoh-tokohnya disini Tapi tentu Disitu kita akan berdiskusi Apa langkah terbaik Supaya kesulitan ini bisa terjaga Nah Kan itu gak bisa Pertemuan satu dua kali Maka itu Kita bersepakat Membentuk sekretariat bersama Jadi setiap saat Kita bisa berdiskusi Sehingga satu suara keluar Satu suara dari non-parlemen Kalau ada masalah Misalnya kita Pak Yusril Mungkin di Pinang Pak Hari di Pinang Kembali kita godok lagi Di Sekber ini Kita mau gimana nih Mau jalan sendiri-sendiri Apakah kita tetap solid Nah disitu Ini langsung tanya Kesebelah ini gimana Kita mau jalan sendiri-sendiri Tadi kan udah tujuk tangannya Iya Langsung tanya kesebelah Mungkin tadi pertanyaan saya It is the right moment Apakah ini adalah Moment yang tepat Untuk partai-partai 13,7 juta sekian Yang punya suara rakyat ini Untuk baru menunjukkan Apa namanya Muncul dengan wacana ini Dan berbagai isu tadi Yang setengah digodok Di dalam Atau secara internal Atau harusnya Ya setelah Pilpres 2019 Untuk merawat elektabilitas Tadi Apa namanya Suara-suara ya Seharusnya juga tetap Aktif untuk hadir di Apa namanya Mengawal kebijakan-kebijakan Pemerintah Misalnya Ya kalau dari 2019 Pasti setiap partai Punya caranya sendiri Misalnya Partainya Bang Sahputra ini kan Dapatlah Satu kursiwamen Ya Satu Bang Setakutnya saya salah Satu yang kelihatan Yang lain gak kelihatan Mungkin PBB juga begitu Mungkin PKP juga begitu Tapi Kalau Dari buku saya kemarin itu Momentum Ini memang momentumnya Karena Saat ini Secara kebetulan Banyak sekali isu-isu yang Bisa diangkat nih Untuk Merepresentasikan Pembela rakyat Gitu ya Dari isu Ekonomi Kemudian COVID Misalnya Beberapa isu yang ada Kaitannya Dengan Penundaan Pemilu Misalnya Itu kan menjadi hal-hal Yang sebetulnya Tepat Kalau kemudian Koalisi Non-parlemen ini Atau koalisi Parlemen Masa depan Atau koalisi Parlemen Bila nanti Misalnya Ini Berkoalisi Untuk menyuarakan Suara rakyat itu Hanya memang Nanti mungkin Akan dipilih ya Yang misalnya nih Yang paling tinggi Paling banyak suaranya Kemarin itu Mungkin bisa jadi Koordinator Atau tidak ada Koordinator sama sekali Gitu ya Dan kekuatannya Ada juga Kekuatan media punya Kekuatan akar rumput punya Jadi Menurut saya sih Agak salah juga Punya modal politik Sebenarnya Yang sangat Ini untuk Kemudian Diperhitungkan Harusnya Diperhitungkan Karena PBB pernah punya Pengalaman Masa parlemen Jadi Bukan kecil juga Gitu kan Kadang-kadang kan Ada masalah Garis tangan juga Hanura juga Sebenarnya kami Mengundang perwakilan Dari Hanura Tapi berhalangan hadir Hanura juga ya Masuk ke Koalisi ini Jadi Pak Syahrul Pak Syahrul Kalau ditanya Itu tadi Soal godaan-godaan Di Apa namanya Di Perjalanan Menuju 2024 Tadi jawabannya Satu Kalau Capres Kan sama-sama Kalau legislatif Kan beda-beda Nanti sesuai dengan Platformnya Ini sudah Siap dengan Dinamika itu Atau Bagaimana Yang tengah terjadi Saat ini Pada prinsipnya Apa yang disampaikan Itu memang Selalu ada Dan Apabila kita Satu persepsi Dan satu tujuan Akan didiskusikan Kalau diantara Tujuh Partai Memang ada yang Sati diusung Dan kita Memang setuju Kenapa tidak Kan Tidak perlu kita Tujuh-tujuh itu semua Mengusung Tapi kita Jadi yang berkembang secara internal Lihat Beberapa nama yang sudah masuk ke Berusaha apa Artinya ini belum Belum sampai ke situ Kita baru sampai kepada Tadi Bicara isu-isu yang kita hadapi ke depan Beri bahasa Perindo Bagaimana kita menghadapi Verifikasi yang lebih Awal ini Apakah itu secara otomatis Karena jumlah suaranya paling banyak Kemudian bisa jadi Tidak juga Jadi kita Kita disini Kita disini Tidak menyatakan suara terbanyak Suara terkecil Tapi kita kebersamaan Senasib Senasib Dan ini Kita secara bergantian Akan menjadi Membawa Membawa Misi Dan kita kumpul Secara kolegial Menyampaikan isu-isu Kolektif kolegial Artinya semuanya Semua anggota punya hak yang sama Artinya Makanya kita Seperti yang disampaikan tadi Bahwa kita akan membentuk Tisekber Ini adalah Kita akan membuat Suatu Kebersamaan Mindset kita sama Tujuan kita sama Sehingga Kalau pun umpama Seperti Yang diduga tadi ada Ya Akan didiskusikan juga Umpama Ada salah satu yang didekati Ya kita bicarakan Oke Kalau tuh sama-sama menguntungkan Kenapa tidak Kenapa tidak Kan ini kan kita bukan untuk Partai-partai ini Bukan semua mencalonkan selaku presiden Tapi bagaimana Menghadapi presiden Dan memunculkan tokoh-tokoh yang kira-kira Pemilihan presiden Artinya keberadaan kita yang seperti disampaikan Yang 13,5 juta suara Jangan kita abaikan Mari kita sama Bahwa ada suara Ada Partai-partai non-parlemen Yang Bisa bersuara di daerah Memang kita di daerah bisa bersuara Di nasional belum Karena kita belum punya Di DPRD ada sejumlah Seperti tadi yang disampaikan Dengan isu-isu yang kita Komodir Kita Apa namanya Kita sampaikan ke masyarakat Bahwa kita akan membawa Oke Membawa kepentingan masyarakat Secara umum gitu Baik Pak Syarul tadi bilang Belum ada calon presiden Yang berbicarakan Setidaknya namanya Tapi mungkin bisa jadi Saya tanyakan sosok Calon presiden Yang Apa Diidealkan Atau Oleh masing-masing partai dulu Jangan gilang-gilang dulu Oleh masing-masing partai dulu Belum disepakatin Oleh masing-masing partai Supaya kan kemudian juga Publik atau Saat ini mungkin Pemilih dari Perindo Atau partai-partai yang ada saat ini Kemudian juga Oh Calon-calon presiden Atau Setidaknya kriteria Calon presiden Atau pemimpin nasional Jadi gak ada kita bicara capres Di dalam awal ini gak ada Oh gak ada Gak ada justru Berarti itu salah wartawan yang ngutip dong ya Kita ini ingin ngejual Kekuatan 13,6 juta Ini solid Itu yang mau Bahan jualannya Bukan Oh ini Pak Yusri Nanti kita dorong Jadi presiden Oh Pak Haritanu Kita dorong presiden Pak Haritanu itu tidak pernah Berstatement Akan maju Menggunakan kekuatan ini Enggak mbak Dan Sampai saat ini Kita masih solid Bahwa ini adalah Ajang Silaturahmi Partai-partai Yang senasib Dan kita ingin Ini dilihat gede Mungkin kalau ada Isu-isu minyak goreng Yang bicara PKPI Atau bicara Perindo PKP PKP Terasa kecil mungkin Tapi kalau nanti Yang bicara ini Sekber Mungkin lebih 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 Dilihat lagi Itu Bang Ferry ya tadi tuh Iya Iya Saya nanti Saya tanyakan juga Soal itu Kalau itu Soal capres belum dibahas Apakah soal tadi Senasib-senasib Penanggungan itu Adalah narasi Yang cukup merekatkan Atau membuat Solid Koalisi ini Sehingga tadi 13,7 juta Sekian itu Jangan sampai berkurang Tapi kemudian Lebih bisa didengarkan Atau lebih bergaung gitu ya Tapi harus Jadi saya akan Tanyakan kepada para narasi Sumber sesuatu lagi di Forum Christian Sekian Sekian Terima kasih - Pues contoh namah Terima kasih Terima kasih.